Bisa, oke Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah hari ini kita akan Menyelanjutkan pembelajaran Pemrograman web kita Pada mata kuliah Pemrograman web 2 Jurusan sistem informasi unsri Yang mana pada mata kuliah ini Kita menggunakan Referensi Online course Dari Coursera Web Application for Everybody Dan hari ini kita sudah sampai ke Course 3 bahasan terakhir Building Database Application in PHP Bagian Crude Application Oke Dan juga slide yang kita pakai adalah Slide dari Prof Chartless Crude Application Mahasiswa bisa lihat slide sekarang Di layarnya ya Bisa lihat slide ya Oke Kita mulai Jadi Kita sudah bahas tentang Crude Crude Create Read Update Delete Jadi ini adalah Apa yang secara umum kita lakukan terhadap Basis data Manipulasi yang kita lakukan terhadap basis data Create Kita menambahkan Meng-insert row baru Walaupun sebenarnya Walaupun sebenarnya create ini bisa juga termasuk di dalamnya membuat database baru atau membuat tabel baru Tapi itu sudah kita bahas di course kedua itu kita lakukan dalam aplikasi PHP My Admin Yang dilakukan oleh DB Administrator Jadi kita jarang sekali kita melakukan create database dan create table dari PHP Nah read dalam hal ini CRR nya read membaca existing row Jadi kita membaca data pada sebuah tabel atau pada beberapa tabel Kemudian update Update ini maksudnya merubah record Walaupun sebenarnya kita bisa meng-update tabel atau meng-update database Tapi itu tidak umum dilakukan di browser Eh di PHP Yang terakhir delay juga delay terhadap record Rekord Oke dan sebenarnya kita sudah menyelesaikan CRUD ini pada bahasan-bahasan selanjutnya Nah cuma hanya saja kita kali ini akan menggabungkan semua CRUD pattern ini ke dalam sebuah aplikasi Dan sampai sejauh ini program kita masih tidak begitu bagus dan kita akan membenahi dari sisi fungsionalitas dan tampilan Kita akan nantinya setelah di akhir kita akan membuat 4 file Index PHP Index PHP ini akan mendaftarkan, melist semua data Dan index PHP ini yang akan menjadi tampilan index That's why it's called index karena itu adalah halaman index yang menjadi sumber kita menuju ke file yang lain File yang kedua adalah add.php Di add.php ini kita akan memiliki sebuah form untuk menambah data Kemudian delete.php Delete ini untuk menghapus entry, edit untuk mengubah Dan ketiga Ketiga Use case yang berikutnya ini merupakan Skenario Lanjutan dari Index PHP Oke jadi index PHP nanti akan Bisa mengarah ke add.php Delete.php ataupun Edit.php Kemudian yang terakhir view.php ini kalau kita memerlukan Tampilan detil Misalkan kita punya banyak struktur tabel Maka mungkin akan jelek ditampilkan dalam sebuah tabel gabungan Nah mungkin kita membutuhkan sebuah tabel lagi Vue.php untuk menampilkan detilnya Oke Oke nanti akan jadi seperti ini Jadi ada Ini adalah index Oh sorry ini ada index.php Nanti kita akan memiliki Link ke add Edit Dan delete Contohnya ini adalah Kalau add new di klik dia akan mengarah ke Add.php Add.php simply adalah sebuah form Oke ini adalah file Index.php kita Kita sudah bahas apa itu Pdo.php Pdo.php ini adalah file Untuk kita melakukan koneksi ke SQL server DB server dalam Mali di MySQL Kemudian Kita akan menggunakan Bagian ini adalah Bagian View Dari index.php Dan ini adalah Yang kita bahas kemarin Flash Flash Yang hanya akan muncul sekali Semoga kalian sudah melihat video Sesi sebelumnya Jadi Flash ini berguna untuk menampilkan informasi Apakah transaksi terakhir Gagal atau berhasil Dan sifatnya Flash Artinya Ketika user memencet tombol refresh Informasi itu hilang Karena memang tujuan refresh Itu ditujukan untuk menyegarkan tampilan Sehingga notifikasi harusnya sudah tidak ada lagi Yap Ada dua Flash Flash yang pertama untuk error Yang kedua untuk sukses Oke Kemudian ini adalah bagian kita untuk menampilkan datanya Biasa Pdo query Kita langsung melakukan query Karena sebenarnya kita Diselect jarang sekali Terjadi Injection Karena injection itu pada form Sudah kita bahas Mengquery data bisa menggunakan Pdo query atau Prepare sama execute Tapi untuk selek kita bisa langsung menggunakan query Kemudian Ini sudah kita bahas Kita menampilkan tabel Kita Membatik Kita membatik HTML TRTD Kita echo Kemudian isinya Kita printkan Data dari database TD tutup TD buka Dan seterusnya Oke Di ujungnya kita akan berikan sebuah tombol Ke edit.php Dan Delete.php Jadi ini merepresentasikan Tabel Yap Lihat disini ada tabel buka Rownya kita looping Tabel tutup Selesai tabel kita Di bawah tabel ada sebuah tombol Untuk menuju ke add.php Oke Nah ada pun yang bagian ini tadi Bagian ini Ini akan digunakan nanti Di studi kasus Berikutnya Slide-nya nggak full Iya memang slide-nya Di atasnya ada gitu maksudnya Tapi kan kalian bisa lihat Semua Slide CRUD Iya kan Oke lanjut Kalau ada penjelasan saya yang Kurang jelas silahkan di Tapi kecil 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 apa ya Oh kanan kiri gitu Kanan kiri gitu ya Sebentar dulu Yang kirinya itu Oke Sebentar Kalau saya pakai double Double Atau kalian lihat Course slide aja Sudah ya Nanti tolong ingetin saya Kalau misalkan kalian Pas saya liatin Sublime Kalian masih liat slide Tolong liatin saya Oke lanjut ya Lanjut Sehingga hasilnya itu Seperti ini Ini hasil yang kita Dapatkan dari index.php Ada tabel Ada tabel Kemudian ada dua tombol Yang mana Row ini Kita looping Sesuai jumlah data dari tabel Kemudian ada Add new Oke Dan Kalau Edit Ini Kita Haref Kita klik Akan mengarah ke Ini Ya Kok ada user ID 1 Karena memang kita Kasih ID siapa Yang lagi mau Diedit Atau dihapus Oke Oke lanjut Itu yang Index.php Kemudian kita lanjut ke Add.php Kita lanjut ke Add.php Jadi Add.php ini Kita bisa Temukan ketika Kita Mengklik Tombol Add.php Yang ada Di bagian Bawah Tabel Add.php Sama seperti Yang sudah Kita bahas Terakhir Seperti yang sudah Kita bahas Di bagian Terakhir Jadi Ini adalah bagian Viewnya Ini adalah bagian Model dan Kontrollernya Oke Pertama kali Add.php Di request Kita akan Menggunakan Method Get Kan Oke Karena kan Haref Atau langsung Menuliskan link Pada address Itu akan Menggunakan Method get Oke Sehingga Ini tidak akan Dieksekusi dulu Karena ini Mengecek Apakah Post Atau bukan Jadi ini Tidak akan Dieksekusi Langsung muncul Ke bawah Bagian bawah Bagian bawah Ini form Biasa Ada tulisan Add new user Add new user Kemudian Ada Form Ada Tiga data Name Email Password Dan Tombol Tombolnya ada dua Add new Cancel Cancel ini Haref Biasa aja Ke halaman Sebelumnya Yap Saya ulangi Bahwa haref Ini akan Memanggil Method Get Ya haref Akan Memanggil Method Get Oke Nah Ketika Tombol Add new Diklik Maka dia Akan naik lagi Ke atas Tapi kali ini Dengan Method Pause Ketika Pause Ini akan Dicek Name Sama email Sama password Ada atau enggak Kalau ada Dia akan Melakukan Insert query Dan ingat Kita sudah tahu Ada yang namanya SQL Injection Sorry SQL injection Sehingga Kita tidak menggunakan Pdo query Tapi kita menggunakan Pdo prepare Kemudian kita execute Ya Apa ini Titik 2 Titik 2 Titik 2 Lihat lagi video sebelumnya Nah kita sudah bahas Ini Yap Kemudian kita Menggunakan Redirection Konsep Redirection Silahkan lihat Di video terakhir Dan ini yang Akan kita gunakan Untuk Men Nyimpan Data Ketika kita ada Di index.php Karena ingat HTTP Bersifat Stateless Untuk Menyimpan Statement Kita gunakan Session Ya Jadi bagian Bahasan terakhir ini Gabungan dari semua Apa yang kita pelajari Sebelum-sebelumnya Oke Jadi kalau mau digambarkan Ini Alur skenario nya Ketika user Memencet tombol Add new Ini akan Request File Dengan method Get File Apa yang D.crest Add.php Kemudian user Memasukkan data Name Email Kemudian password Ketika dia Memencet Add new Ya Akan mengeksekusi Potongan kode ini Dia akan ngecek Blah 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 Di sini Data akan dimasukkan Ke database Kan Nah Tapi setelah itu Kita tidak Meng-outputkan hasil Kita Meridirect Meridirect Sambil Nyimpan Pesan Ke Sesi Setelah Redirect Redirect Akan memanggil Method Get Ke Sini Index.php Lagi Ya Nah Index.php Kalau kalian ingat Potongan kodenya Itu ada bagian ini Ada flash message nya Ya Di bagian atas Index.php Itu ada flash nya Yang tadi kita skip Kan Nah Kalau dia sukses Is set Session sukses Ini akan bernilai True Kalau ini true Dia akan ngambil Data dari session sukses Akan dimunculin Dalam warna hijau Muncul lah tulisan Record edit Setelah itu Dihapus Unset Buat apa Biar ketika Halaman Index.php Direfresh Tulisan ini hilang Record edit ini Ya Jadi itu Skenario lengkapnya Skenario lengkap Add Dan itu berlaku Untuk edit Dan delete Juga sama Ya Kalau kurang jelas Nanti video Silahkan diulang lagi Oke Itu Add Sekarang kita masuk Ke delete Delete Kalau kalian Masih ingat Gambar Index.php Tadi Kita Menggunakan Link Lagi ke Delete.php Pertanyaan Kenapa Kita gak langsung Menghapus User Ketika Tombol Delete Dihapus Pertama Karena Kita Ingin Menunjukkan Dulu Data lengkapnya Takutnya User Salah Hapus Sama-sama Namanya Ujang Eh Ternyata Ujang Ini Ujang Jurusan Lain Bukan Jurusan SI Makanya Kita Mau Nampilin Lengkap Dulu Datanya Karena Kan Direx.php Bentuknya Tabel Sangat Mungkin Ada Data-data Yang gak Muncul Disitu Makanya Kita Mau Munculkan Data Lengkap Dulu Ke User Yang Kedua Kita Gak Boleh Menghapus User Dengan Method Get Menghapus Data Ngedit Data Nambah Data Sudah Kita Pelajari Harus Menggunakan Method Post Biar Apa Biar Kalau Misalkan Aplikasi Kita Dikunjungi Oleh Crawler Crawler Itu Gak Mengakses Link Yang Tujuan Link Itu Menghapus Data Bahaya Oke Walhasil Kita Akan Diarahkan Ke Halaman Konfirmasi Jadi Disinilah Kita Munculin Detil Data Yang Mau Dihapus Sambil Nanya Yakin Ngapus Data Ini Gitu Gitu Ya Sehingga Yang Kita Lakukan Persis Sama Kayak Add Tadi Bedanya Sekarang Kita Bukan Insert Into Tapi Delete From Oke Oke Enggak Oke Bagian 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 Adalah Bagian Model Dan Controller Bagian Bawah Ini Bagian View Lihat Bagian Atasnya Bagian Atas Ini Belum Akan Dieksekusi Bagian Inni